Aku selalu menganggap rela menunggu seseorang itu tidak berarti bodoh, itu hanya berarti teguh pendirian Karena sekuat apapun kita menyangkar sesuatu yang dikatakan oleh hati, sekuat itu pula hati kita akan berusaha mendesak Mungkin karena itulah aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian Meski dengan biadabnya kau bertingkah seolah aku adalah buku harian Yang cuma kau isi dengan kelukesahmu, tanpa perlu kau tanyakan bagaimana perasaanku Kemudian kau mencari penghilang rasa sakit untuk meredahkan hari-harimu yang suram Aku pun dengan suka rela menjadi pemeran pengganti untuk meredahkan malam-malamu yang muram Aku yang mendengar kamu hingga jam 1 pagi adalah aku yang kau napikan lagi dan lagi Kau yang masih tenggelam dalam kenangan adalah apa yang ingin ku selamatkan Celakanya, aku malah ikut terbenam dalam skenario yang kau ciptakan Dan kita menjadi terbiasa untuk pura-pura tertawa Padahal kau dan aku tahu, aku mendambah kamu yang mendambahkannya Sampai kapan kita harus begini? Sampai nyali ku terkumpul untuk kau hempaskan? Atau sampai kau terbang lagi menuju pelukaan yang lainnya? Ternyata, menjadi juara kedua itu sama saja dengan berpacaran dengan seseorang yang tidak pernah ada secara nyata Kalau kau benar-benar menyayangiku, kau tak akan menjadikanku juara kedua dari sejak awal Menyebalkan Aku ingin kau rindukan Aku ingin kau kejar Aku ingin kau buatkan puisi Lalu aku akan bertingkat tak peduli Agar kau tahu rasanya menjadi aku Aku ingin kau